MAKLUK HALUS BUDEK Berawal dari sebab tidak merasa terima harus tewas karena jadi korban kecelakaan kereta api, lalu makhluk halus budek ini pun mengganggu manusia alias orang-orang yang sedang melintasi rel kereta api. Cara mengganggunya dengan menutup telinga orang-orang yang dipilih jadi korban. Akhirnya, cenderung tidak terdengar peringatan dari rambu dan petugas pada saat ada kereta api melintas. Dalam memilih korbannya, makhluk tersebut gak pilih kasih fans. Mau wanita, laki-laki, orang dewasa, sampai orang tua, semua korban dipilih secara acak. Dengan catatan, orang yang sedang melintasi rel kereta api tersebut dalam keadaan setengah sadar, melamun, dan pikirannya sedang gak fokus. Gak harus tengah malam, baik orang itu melintas di siang hari bolong, semua bisa jadi korbannya. Mitos ini bisa kekal, supaya orang-orang yang akan melintas di jalur kereta api selalu memfokuskan pikiran dan harus melindungi diri dengan banyak berdoa. Konan katanya, makhluk ini sering beraksi di daerah Bintaro yang dikenal dengan istilah tragedi Bintaro, fans. Pada tahun 1987, kecelakaan mengenaskan yang terjadi di perlintasan kereta api di daerah Pondok Betung yang merenggut sekitar 153 nyawa dan 300 lainnya luka parah. Praktis, tragedi ini jadi musibah yang tercatat sebagai kecelakaan paling buruk dalam sejarah perkereta apian Indonesia yang merenggut banyak nyawa. Saking menyeramkannya, peristiwa kelabu ini sempat dijadikan film layar lebar lho, fans. Tapi, kenangan pahit bukanlah satu-satunya yang teringat di benak masyarakat Jakarta Selatan ketika membicarakan tentang tragedi Bintaro. Beberapa kisah menyeramkan yang jadi buntut kecelakaan tersebut masih marak diperbincangkan sampai sekarang. Saat maghrib menjelang, banyak warga yang sering mendengar tangisan anak-anak di sekitar perlintasan kereta api. Padahal, tidak terlihat keberadaan anak-anak di area tersebut sama sekali. Suara mereka terdengar pilu, meminta tolong pada pejalan kaki agar dikeluarkan dari gerbong. Selain suara rintihan anak-anak, kisah seram dari tragedi Bintaro lainnya yang bikin bulu kuduk merinding adalah sosok mahluk halus bermata merah. Sosok menyeramkan ini sering menampakkan dirinya pada penumpang kereta yang melewati jalur Bintaro. Gak jarang, mahluk ini mengganggu pejalan kaki dan penumpang sampai menyebabkan kecelakaan. Fem, stasiun tersibuk di Indonesia yaitu stasiun Manggarai karena dijadikan stasiun sentral ini menyimpan mitos yang masih beredar. Mitos ini gak lepas dari kisah urban legend tentang salah satu kereta di Manggarai dengan penumpangnya yang berisi mahluk halus. Kisah ini familiar bagi mereka yang kerap berpergian menggunakan kereta api yang dikenal dengan nama Angker alias anak kereta. Mitos horror ini udah rame diperbincangkan sejak bertahun-tahun lho. Bahkan sampai dibuat filmnya juga, Fem. Maklum, stasiun Manggarai jadi stasiun tertua yang berdiri sejak zaman Belanda sejak tahun 1914 lho. Gak heran kalau banyak orang yang berspekulasi tentang kehororan stasiun ini karena udah melewati dari masa ke masa sejak zaman dulu. Kabarnya, seorang penjaga pintu perlintasan kereta api Bukit Duri, Jakarta Selatan pernah dikejutkan oleh suara sirine perlintasan kereta pada pukul 4 subuh, Fems. Beliau kaget karena jam operasional kereta seharusnya dimulai pukul 5 pagi. Belum selesai, gak lama setelah bunyi sirine terdengar, tiba-tiba aja melintas 4 buah gerbong kereta tanpa masinis dan penumpang di dalamnya. Yang mengherankan lagi, kereta api berjalan dalam keadaan gelap gulita tanpa ada satu penerangan apapun yang dihidupkan. Ada juga cerita salah satu penumpang yang menceritakan bahwa dia menumpangi kereta yang seluruh penumpangnya bermuka pucat. Selain itu, para penumpang di kereta tersebut gak ada yang berinteraksi satu sama lain, Fems. Karena pria tersebut merasa ada yang aneh, akhirnya dia memutuskan untuk turun. Fems, kalian pernah dengar kasus mesin mobil mendadak padam di perlintasan rel yang berujung kecelakaan lalu lintas dengan kereta api? Bahkan gak jarang peristiwa ini turut memakan korban. Eits, tapi peristiwa ini gak ada hubungannya sama makhluk halus ya. Penyebab mesin mati mendadak saat melintas di perlintasan kereta ini bisa terjadi karena adanya medan magnet pada rel. Menurut pesat penelitian sistem utuh dan teknologi pengujian LIPI, rel kereta emang punya emisi elektromagnetik tuh. Apalagi kalau kereta api yang mau melintas udah deket. Di sekitar jarak 600 meter, arus listrik bisa menghantarkan medan magnet yang tinggi, Fems. Medan magnet itu tuh yang bikin putaran mesin mobil tiba-tiba mati saat melintas di atas rel kereta api. Logikanya, kalau ada arus listrik yang mengalir pada rel kereta, bersentuhan sama benda elektromagnetik yang gak kompatibel, bikin mesinnya bisa mati seketika. Makanya jangan ngamuk-ngamuk kalau petugas menutup palang pintu. Saat ketika dalam radio 1 km dan gak terlihat ya, Fems, semua dilakukan untuk keselamatan. Faktor lain yang bikin mobil mogok saat melintas di rel kereta, yaitu faktor psikis, Fems. Kondisi ini bikin pengendara panik dan gak bisa berpikir jernih saat terdengar suara palang pintu kereta api yang akan melintas. Kalau udah begini, dijamin deh, siapapun yang terjebak pada kondisi ini pasti histeris ketakutan. Apalagi pake mobil manual yang harus fokus pada kopling dan gas. Kalau udah panik, jadi gak stabil. Dan bikin mesin mobil mati akhirnya sulit dinyalakan.